Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nesta Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas Soal-soal latihan dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series Untuk SD atau MI kelas 6 Mata pelajaran matematika Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di bab 3 Khususnya latihan 6 ya Tentang soal cerita atau penyelesaian masalah Terkait dengan lingkaran ya Dan apabila masih ketinggalan pembahasan soal-soal sebelumnya Bisa disimak di playlist pembahasan ISPS matematika kelas 6 Mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu Sehingga apabila ada update terbaru video-video dari kami Akan mendapatkan pemberitahuan Dan jangan lupa loncengnya untuk tetap dinyalakan ya Oke langsung saja kita menuju ke soal latihan 6 di bab 3 Oke kita lihat disini Latihan 6 penyelesaian masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran Ayo kerjakan soal-soal cerita berikut Nomor 1 Ayah akan membuat sebuah kolam ikan hias Kolam tersebut berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 5,6 meter Berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut Oke langsung saja kita menuju ke penjelasan soal untuk nomor 1 sebagai berikut Oke jadi disini diketahui diameter kolam tadi adalah 5,6 meter Nah ditanyakan berapakah luas tanah untuk membuat kolam ya Oke karena kolamnya berbentuk lingkaran maka kita tentukan luasnya Luas untuk lingkaran itu rumusnya adalah P kalikan R kuadrat atau P kalikan jari-jari Kalikan jari-jari Diameter kolam tadi adalah 5,6 Maka jari-jarinya 5,6 dibagi 2 Hasilnya adalah 2,8 Selanjutnya kita masukkan ya jari-jarinya tadi ke dalam rumus Nah disini kita gunakan P 22 per 7 ya bisa karena 2,8 Jadi 22 per 7 dikalikan 2,8 kalikan 2,8 Nah ini kita sederhanakan ya dibagi 7 dapat 1 Ini dibagi 7 dapat 0,4 2 dikalikan 0,4 kalikan 2,8 Hasilnya 22 kalikan 0,4 hasilnya adalah 8,8 Kita kalikan dengan 2,8 Hasilnya 24,64 meter persegi Jadi luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam adalah 24,64 meter persegi Ini penjelasan untuk soal nomor 1 Kita lanjutkan ke soal nomor 2 Permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 70 cm Berapa keliling dan luas permukaan meja tersebut Jadi disini diketahui ya Sebuah meja bentuknya adalah lingkaran dengan panjang diameternya 70 cm Kita diminta menentukan keliling dan luas permukaan meja tersebut Oke langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 2 Jadi diketahui ya Meja tadi diameternya adalah 70 cm Ditanyakan berapa keliling dan luas permukaan meja tersebut Oke ini kita jawab ya Keliling, rumus keliling itu adalah 2 dikalikan P dikalikan R Atau sebenarnya P dikalikan diameter juga tidak apa-apa ya Sama saja ini saya pakainya 2 dikalikan P dikalikan jari-jari Ini diameternya 70 maka jari-jarinya 70 bagi 2 sama dengan 35 ya Oke kita masukkan sekarang 2 dikalikan karena 35 Maka kita pakainya P nya adalah 22 per 7 ya 2 dikalikan 22 per 7 dikalikan 35 Ini kita sederhanakan bagi 7 dapat 1 Bagi 7 dapatnya 5 ya 2 kali 22 kalikan 5 2 kali 22 hasilnya adalah 44 Kita kalikan dengan 5 Hasilnya adalah 220 cm Jadi kelilingnya tadi adalah 220 cm Kemudian luas ya Luas itu rumusnya adalah P dikalikan R kuadrat Atau P dikalikan R Kalikan R ya Sama dengan 22 per 7 dikalikan jari-jarinya tadi adalah 35 ya 22 per 7 Kali 35 Kali 35 Ini tadi kita coret bagi 7 dapat 1 Bagi 7 dapatnya 5 22 kali 5 kali 35 22 kali 5 itu 110 110 kali 35 hasilnya adalah 3850 cm persegi ya Jadi luas permukaan meja tersebut adalah 3850 cm persegi Sedangkan keliling dari meja tersebut adalah 220 cm persegi Oke selanjutnya kita ke soal nomor 3 Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 meter Jika seorang anak berlari mengelilingi kolam tersebut sebanyak 15 kali Berapakah panjang lintasan yang telah ia tempuh Nah jadi kolam berbentuk lingkaran dengan panjang berbentuk lingkaran dan diameternya adalah 20 meter Kemudian ada seorang anak yang mengelilingi kolam tersebut sebanyak 15 kali ya Ditanyakan jarak tempuh dari anak tersebut saat mengelilingi kolam renang sebanyak 15 kali ya Oke langsung saja kita ke soal nomor 3 ya Nah jadi diketahui diameter kolam renang adalah 20 meter Kemudian anak berlari mengelilingi kolam sebanyak 15 kali Ditanyakan berapa panjang lintasan yang ditempuh Oke maka kita jawab Panjang lintasan itu sama dengan Ini jadi panjang lintasannya itu keliling kolam renang Tetapi kalau panjang lintasan yang ditempuh oleh anak tersebut berarti Keliling kolam renang dikalikan dengan berapa kali anak tersebut mengelilingi kolam renang Jadi berbeda antara panjang lintasan sama jarak tempuh anak tersebut Oke kita tentukan dulu keliling dari kolam renang yang berbentuk lingkaran Keliling itu rumpusnya adalah 2 dikalikan P dikalikan R atau P dikalikan diameter sama saja ya Karena yang diketahui diameter berarti 3,14 dikalikan diameternya 20 Sama dengan 62,8 meter itu kelilingnya ya Selanjutnya panjang lintasan Panjang lintasan yang ditempuh oleh anak tersebut berarti sama dengan keliling dikalikan jumlah putarannya Atau mengelilingi berapa kali ya berarti Kelilingnya tadi 62,8 dikalikan dengan 15 Karena berputar sebanyak 15 kali hasilnya adalah 942 meter Jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh anak tersebut adalah 942 meter Itu penjelasan untuk soal nomor 3 Kita lanjutkan ke soal nomor 4 Sebuah roda sepeda memiliki panjang jari-jari 28 cm Sepeda tersebut dikayu sehingga rodanya berputar sebanyak 75 kali Berapa keliling roda sepeda dan jarak yang telah ditempuh oleh roda sepeda tersebut Jadi ini ada roda sepeda dengan jari-jarinya adalah 28 cm Kemudian dikayu dan berputar sebanyak 75 kali Jadi roda tersebut berputar 75 kali Ditanyakan berapa keliling roda sepeda Kita tentukan kelilingnya berarti bisa dengan adanya jari-jari ya Kemudian jarak yang ditempuh oleh roda tersebut Berarti jarak yang ditempuh roda sepeda tersebut setelah berputar sebanyak 75 kali Oke langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 4 sebagai berikut Jadi disini diketahui jari-jari dari roda tersebut adalah 75 cm Kemudian dikayu sebanyak 75 kali Ditanyakan berapa keliling roda sepeda dan jarak yang ditempuh roda Kelilingnya berarti rumusnya adalah 2 dikalikan V dikalikan jari-jari atau R ya Karena jari-jarinya tadi adalah 28 Maka kita gunakan 22 per 7 ya 2 kali 22 per 7 kali 28 Ini kita sederhanakan kita coret Baik 7 dapat 1, baik 7 dapat 4 2 kali 22 itu 44 44 kali 4 hasilnya adalah 176 cm Jadi jarak yang ditempuh roda Ini tadi kelilingnya ya 176 cm Kemudian berapa jarak yang ditempuh roda Jarak yang ditempuh roda itu adalah keliling dari roda tersebut Itu dikalikan dengan banyak putaran Nah berapa kali berputarnya ya Jadi 176 ini kelilingnya Kita kalikan karena berputar sebanyak 75 kali Berarti 176 x 75 Hasilnya adalah 13.200 cm Itu jarak yang ditempuh oleh roda tersebut ya Karena tidak ada pertanyaan satuannya diubah ke apa Maka tetap di satuan cm Lanjut kita ke soal nomor 5 Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang diameter 20 meter Di seluruh bagian taman tersebut akan ditanami rumput Jika harga rumput yang akan ditanam adalah 25.000 rupiah per meter persegi Berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut Jadi ditanamkan total biaya untuk membeli rumput untuk mengisi taman tersebut Nah jadi caranya nanti kita tentukan dulu luas taman tersebut berapa Baru nanti kita kalikan dengan harga per meter persegi yaitu 25.000 Langsung aja kita simak untuk soal nomor 5 sebagai berikut Jadi diketahui diameter taman itu 20 meter ya Dengan jari-jarinya adalah 10 meter berarti Jadi kalau diameternya 20 maka jari-jarinya kita bagi 2 ya Hasilnya adalah 10 meter Kemudian seluruh taman akan ditanami rumput Dengan harga rumputnya adalah 25.000 per meter persegi Ditanyakan total biaya untuk membeli rumput Berarti luas dari taman tersebut adalah pi kalikan R kuadrat Berarti 3,14 jari-jarinya tadi 10 ya Kali 10 kali 10 Hasilnya adalah 314 meter persegi Ini luas taman tersebut yang akan ditanami rumput Maka biaya untuk membeli rumput Untuk menutupi seluruh taman itu berarti adalah luas Dari taman tersebut dikalikan dengan harga rumputnya ya Tiap meter persegi Karena luasnya tadi adalah 314 meter persegi Sedangkan tiap meter persegi harganya adalah 25.000 Maka tinggal kita kalikan Hasilnya adalah 7.850.000 rupiah Jadi total biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput di taman Adalah 7.850.000 rupiah Ini penjelasan untuk soal nomor 5 Oke mungkin ini dulu penjelasan untuk latihan 6 Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling-kelilingkaran Untuk penjelasan soal berikutnya Nomor 6 sampai dengan 10 Ikuti terus di channel youtube Rifanista Sekali lagi apabila tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari kami Yang belum subscribe silahkan bisa subscribe terlebih dahulu Kemudian jangan lupa untuk loncengnya dinyalakan Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Tetap harus teliti dan hati-hati ya Dalam menyelesaikan soal matematika Apalagi untuk soal cerita harus dipahami setiap kalimatnya ya Mohon maaf apabila ada kekurangan sekali lagi Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!